5 orang pegawai rumah sakit umum daerah Dr. Sudarso yang positif COVID-19 diketahui bukan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan terhadap pasien, namun staff di bagian manajemen rumah sakit. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menyebut, penularan COVID-19 di kluster rumah sakit Sudarso ini berawal dari salah satu pegawai yang abai melaksanakan protokol kesehatan pada saat bekerja. Nah, yang bersangkutan ini demam, batuk pilek, kehilangan penciuman ya. Tetapi dia tidak lapor ke teman-temannya atau lapor ke manajemen, ke direktur ya. Dia tetap beraktivitas sehingga pada saat-saat dia sesat dan dia dirawat. Nah, dirawat itulah setelah di TCM ternyata pasus konfirmasi COVID-19. Nah, pada saat dia sakit ini, dia masih pergi ke kantor dan setelah kita kontak tracing, kita lepon pemeriksaan, ternyata ada empat staffnya yang juga konfirmasi COVID-19. Nah, jadi di rumah sakit Sudarso ini ada lima orang kasus konfirmasi COVID-19. Kelimanya memiliki gejala yang sama seperti demam, batuk, dan pilek saat dirawat di rumah sakit Sudarso Pontianak. Dengan lima kasus ini, protokol penanganan COVID-19 di RSUD Sudarso dijalankan seperti biasa, termasuk melakukan tes usap atau swab tes pada rekan kerja pasien.